Eh dan semuanya apa kabar Kita ketemu lagi di gudang cerita Semoga kalian baik-baik saja Sehat walafiat dan selalu dilancarkan Rezekinya Di video kali ini kita masih melanjutkan Cerita bersambung yang berjudul Nasib istri muda Dan kali ini sudah masukin part 6 Bagi teman-teman yang belum menyimak part-part sebelumnya Silahkan simak video-video sebelum ini Oke semoga kalian suka Teribur dan selamat Menyimak Lara suah membuatku seperti orang yang mengindap demam malah rindu Aku sudah gak bisa nahan lagi Hari ini auk solo Masih gak tahu alamat rumahnya Disini aku hanya mengandalkan Nahuri cinta Jika las merasakan apa yang aku rasakan Pasti dia akan merasakan Kehadiranku di kotanya Sudah seminggu ini Aku gak bisa hubungi laras Aku bingung Dan aku putuskan mencarinya di solo Meski pesimis Apa mungkin ketemu Padahal solo itu luas Yang ku sesali Selain gak tahu alamat rumahnya Kenapa gak tanya juga alamat tokonya Eh tapi aku tahu tokonya Pokoknya toko roti yang letaknya gak jauh dari hotel itu Saat ini aku tuh heran Heran sama perasaan sendiri Aku bener-bener jatuh cinta Perasaan yang menggumpal di hati Bikin nyesek Gak pernah aku merasakan perasaan yang seperti ini Lebih heran lagi Jatuh cinta sama wanita lebih tua Dan sudah bersuami Padahal Jika sama-sama berhubungan seperti ini Ajeng lebih menarik Ah kadang merasaan suka membingungkan Dan saat ini aku tekat Akan mencari laras sampai ketemu Sekarang aku lagi istirahat Di penginepan yang gak jauh dari hotel Waktu aku sama laras Hotel itu terlalu mahal Biar uang ada Tapi sayang Padahal belum tentu nginep Niatku Setelah hujan reda Baru melakukan pencarian Tadi aku sudah tanya sama karyawan penginepan ini Ada toko roti yang letaknya dekat dari hotel itu Namanya Nisba Keri Mudah-mudahan Itu toko roti milik laras Aku bangkit dari kasur dan melintas ke jendela Ingin melihat keadaan di luar Meski kupingku sudah mendengar suara hujan Tapi kurang mantep Kalau gak lihat Hmm Masih lumayan deras Batinku Begitu melihat keadaan di luar jendela Masih dalam posisi berdiri di balik jendela Mendadak Jantungku tersentak Mata aku melihat gedung hotel itu Seketika kesedihan menyeruak ke dalam dada Ingat waktu bersama laras disitu Sekarang kamu dimana sayang? Apa kita masih bisa bertemu? Bisiku dalam hati Dalam sekejap Aku sudah laru dalam kepiluan Merasa sendirian di dunia ini Ngelangut Begitu terasa hampa Gak ada warna Hatiku nelangsang Oh Tiba-tiba ponselku yang tergelidak di kasur Berdering Suara panggilan masuk Dengan sikap lesu Aku melintas ke ranjang Meraih ponsel Nomor asing Siapa ya? Bikirku Apa ajeng? Tapi nomornya sudah aku simpan kemarin Eh lo? Kataku Ragu-ragu Lintang Eh Ini Mbak Laras Tanya aku Gidang Iya Maaf Kemarin aku kena musibah Jadi gak bisa hubungi kamu Musibah apa? Kemarin aku kena begal Aku jatuh Astaghfirullah Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Tapi sempat dirawat selamat ke hari Syukurlah Seminggu ini aku bingung Gak bisa hubungi kamu Sekarang aku mencari kamu di Solo Sekarang kamu di Solo Tanya Laras Kaget Iya Terus Posisi dimana? Aku di pengenepan yang letaknya gak jauh dari tempat hotel yang kemarin kita nginep Di sana diam Aku menunggu Halo? Kataku Iya, halo Kenapa diam? Aku lagi cari alasan keluar Ini keluarga ku masih ngumpul Oh Apakah kamu punya ide? Tanya Laras Tapi gak ada yang sudah baikan dong Iya sudah Tapi gak mungkin Dibolehin keluar sendirian Dibolehin keluar sendirian Secus aku diam Pikir Dan muncul ide di kepalaku Bilang saja mau ke toko Tapi ibuku pasti nyuruh adikku ngantar Tapi ibuku pasti nyuruh adikku ngantar Dicoba dulu Dan kalau mau diantar Bilang saja di toko lama Pasti adikmu mikir kok Oke aku coba dulu ya Oke aku coba dulu ya Ini aku tutup dulu ya Nanti aku kabarin Iya Da Da Di sana Laras memutus sambungan Dua jam kemudian Akhirnya aku dan Laras bertemu Kami sudah ada di hotel kemarin Kami menyatu dalam pelukan Hujan tangis Aku sendiri gak bisa menahan keluarnya air mata Perasaan haru melumpuhkan hatiku Kami seperti terpisah dalam waktu yang lama Aku kangen banget Dalam keadaan sakit Aku terus memikirkanmu Kata Laras Di selah-selah tangisnya Aku bingung Sekaligus hatiku sakit Sahutku Sakit Sakit kenapa? Aku merasa telah kehidanganmu Maafin aku saya Ucap Laras Sembali mempererat dekapan Dan tangisnya keras lagi Cukup lama kami bersikap seperti itu Laras seperti ingin menumpahkan Semua perasaan rindunya Bersama tetesan air mata Sementara aku Diam-diam Menyekat air mata Sebelum meniti Dan mengenai tangkuknya Aku gak mau Tangisanku diketahui Bagaimana ceritanya pembegalan itu? Tanya aku Setelah tangis Lara Redah Dan kami duduk Di sisi ranjang Aku gak mau cerita Aku takut trauma lagi Oke deh Kami diam Aku sibuk Membersihkan air mata Yang masih membasahi pipinya Sampai dalam hati Aku membatin Wajah ini terlalu cantik Lebih cantik dari aceng Dan sepertinya gak berlebihan Jika aku menangisinya Dan selebihnya Tanpa kata-kata Secara perlahan Aku mendekati wajahnya Lara secara perlahan pula Memajamkan mata Sembari membuka pipinya Hanya menderetkan Satu kecupan tipis saja Lantas aku menarik kepala lagi Lara membuka matanya kembali Memandangku dengan pandangan kecewa Tapi dia tutupi dengan tersenyum Tangan yang masih dalam genggaman Aku angkat Dan Lalu kataku Aku merasa Kita telah terjadar dalam permainan Yang kita buat sendiri Iya Aku juga berpikir seperti itu Berawal di sekedar iseng Pemain aplikasi Tanpa disengaja Justru bisa sejauh ini Kamu menyesal? Tanya aku Enggak Bukankah aku memang sedang mencari cinta? Apakah kamu berharap Bisa menikah denganku? Tanya aku Iya Sejak kapan itu? Pertama kita ketemu Secepat itu? Karena aku terlalu yakin Aku mencintaimu Terima kasih sayang Ucapku Sambil meraihnya dan berdekatnya Hingga kami menyatu lagi Tapi hanya saat Lalu terlepas Mata kami saling menatap Seperti ingin tahu Seberapa besar Perasaan rindu Di hati kami masing-masing Lalu laras menatap bibirku Itu sebuah kode Dia ingin aku Mengulangi lagi Seperti tadi Dan persis seperti tadi Aku mendekati wajahnya Sampai aku merasakan Hilihan nafas dari hidungnya Terus mendekat dan merapat Dan mulailah kami menari Kami adalah kupu-kupu Terbang sambil mendekat perindu Berkejaran tanpa jemuk Menghisap sari madu Kamu terpejam Saat merasakan tikaman Terucaplah merdu Terus melayang Terus melayang Masang wajah melas Hah? Seminggu? Aku masih kangen Sampai kapapun Kita akan selalu kangen Tapi disini seminggu Itu gak mungkin Padahal saat ini Pembangunan pemakan Sudah dimulai Kan bisa kamu percayakan Sama orang Iya Emang ada orang yang Aku percaya Tapi Please sayang Sekali aku menghilang nafas panjang Mencoba merasakan keadaan hati naras Merasa gak tega juga Sebenarnya Aku juga masih kangen Dadaku masih terasa sesak Musabab seminggu kemarin Gak bisa ketemu Oke deh Tapi gak mungkin kan Selama seminggu Di hotel ini Kataku Akhirnya Nanti kita cari vila saja Kita kontra seminggu Jauh lebih hemat Kata Laras Nampak girang Tapi yakin gak apa-apa Yakin? Aku gak mau Kita sering ketemu Dan semakin cepat ketahuan Laras tersenyum Sembari menyentuh pipiku Seperti tahu kekhawatiranku Dan katanya Meyakinkan Andai ketahuan Aku sudah siap Dan aku akan memilih kamu Jelas saja Aku kaget mendengar itu Bengong Tapi senang Laras lebih membeli aku Ketimang suaminya Yang sudah hidup bertahun-tahun Dan memberinya kekayaan Ah Cinta memang aneh Selalu gak masuk akal Tapi memang seperti itulah Keberadaan orang Yang sedang dilanda cinta Menjadikan sesuatu Yang mustahil menjadi terjadi Membuat khayalan Menjadi sesuatu yang mudah Diraih Dan bukan cinta namanya Jika ceritanya Berjalan normal Tanpa ada dikali kunyat Aku dan Laras Sebenarnya Masih sulit mempercayai Dengan hubungan ini Seperti berada Dalam mimpian Apalagi Laras Yang baru mengenal cinta Akan ambil merasakan Keindahannya Hingga dia takut Jika keindahan cinta Hanya sesaat Lalu hilang Kendati dia tahu Setiap permulaan Akan ada ujungnya Sesuatu yang pernah dimulai Pasti akan berakhir I love you Ucapnya Sambil masih Mengenggam bibiku Dan dengan mendekati Wajahku Perlahan Love you too Jawabku Dan kami pun kembali Memulai Menari seperti tadi Menyusuri bebukitan Mengusap ilalang Yang lembut Kami terbang kembali Lebih tinggi Dan lebih menjiwai Hingga semesta Tak mampu lagi Menyaksikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton